Kabar buruk, detik-detik Sukhoi Su-35 Rusia hancur yang ditembak oleh musuh Ada kabar terbaru seputar jet tempur favorit warganet negeri plus 62, diwartakan sebuah Sukhoi Su-35 superflanker milik angatan udara Rusia jatuh di timur jauh Rusia pada Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2021 Diduga akibat kerusakan mesin, jet tempur twin engine itu jatuh setelah 4 menit lepas landas Mengutip dari Defense Tandah Hubung Blok.com yang merujuk laporan Interfax, saat insiden terjadi Su-35 sedang dalam misi penerbangan latihan ke Sahalin Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pasalnya pilot berhasil melontarkan diri dan mendarat di Laut Ohos Su-35 disokong dua mesin Satun AL41F1S-117S yang mempunyai daya dorong 14.000 kg gaya Peningkatan kinerja mesin AL41F1S dicapai melalui penggunaan kompresor tekanan rendah jenis baru serta peningkatan aliran udara dan efisiensi turbin lewat sistem pendingin blade yang ditingkatkan Kabar tentang Su-35 jatuh bukan terjadi kali ini saja, sebelumnya pada tanggal 4 September tahun 2020 sempat heboh atas video di media sosial yang menyebut sebuah Su-35 AU China jatuh di Guilin, Provinsi Guangxi yang merupakan salah satu provinsi yang tercakup dalam pelas Soutran Theater Command Laporan berita palsu, Hoax, menyebut bahwa Taiwan telah menembak jatuh pesawat tersebut tetapi Kementerian Pertahanan Taiwan dengan cepat melakukan bantahan sementara Beijing tidak pernah mengeluarkan tanggapan resmi Su-35 yang terbang perdana pada tanggal 19 Februari tahun 2008 sejatinya adalah derivatif heavy upgrade dari Su-27 Flanker, Single Seat Fighter yang juga telah dimiliki TNI AU Keunggulan transvectoring yang memungkinkan manuver Cobra Pugachev dapat dilakukan dengan mudah dan memberi keunggulan tersendiri saat dogfight Terima kasih telah menonton!